Kurikulum Pendidikan Peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan Definisi menurut para ahli tentang kurikulum Yang pertama Prof. Dr. S. Nasution M.A Menjelaskan kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar Di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan Yang kedua CareGF Pengertian kurikulum ialah sebuah pembelajaran yang dirancang dan juga dilaksanakan dengan individu Serta juga berkelompok baik itu di luar ataupun di dalam sekolah Yang ketiga MaraiPrint Pengertian kurikulum ialah sebuah ruang pembelajaran yang sudah terencana diberikan secara langsung kepada siswa Oleh sebuah lembaga pendidikan dan juga pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa Pada saat kurikulum tersebut diterapkan Yang keempat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pengertian kurikulum ialah suatu perangkat rencana dan juga pengaturan tentang tujuan, isi, dan juga bahan pengajaran Dan cara yang digunakan ialah sebagai suatu pedoman di dalam suatu penyelenggaraan kegiatan Dalam pembelajaran untuk dapat mencapai suatu tujuan pendidikan nasional Yang kelima Dr. Haji Nana Sujana tahun 2005 Kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah Kurikulum sebagai niat dan rencana sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar Selanjutnya komponen kurikulum Yang pertama komponen tujuan Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan Yang kedua komponen isi atau materi pelajaran Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan Pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa Yang ketiga komponen metode atau strategi Strategi atau metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum Yang keempat komponen evaluasi Dalam konteks kurikulum evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum Atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Firda Yanti And I will continue the material prinsip kurikulum, fungsi kurikulum, and peranan kurikulum Prinsip kurikulum Jumlah prinsip yang dianggap penting dan menjadi pedoman pada saat ini pada umumnya Satu prinsip relevansi Yaitu kurikulum merupakan realnya pendidikan Untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan Sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat Kemudian yang kedua prinsip fleksibilitas Yaitu apa yang diharapkan dalam kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan yang ada Bisa saja ketidaksesuaian itu ditunjukkan oleh kemampuan guru yang kurang latar belakang Atau kemampuan dasar siswa yang rendah Atau mungkin sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memadai Maka kurikulum harus bersifat lentur dan fleksibel Artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan Kemudian bagian tiga prinsip kontinuitas Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesenambungan Antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan dalam penyusunan materi pelajaran Nomor empat efektivitas Prinsip efektivitas berkenan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilakukan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar Kemudian yang kelima Efisiensi Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal Bagian D, fungsi kurikulum Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sismetis dan logis Diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan Menurut Alexander English, fungsi kurikulum meliputi Satu, fungsi penyesuaian Karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis Maka, setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis Yang kedua, fungsi integrasi Yaitu kurikulum berfungsi untuk mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi Oleh karena itu, individu itu sendiri merupakan bagian internal dari masyarakat Maka, pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat Yang ketiga, fungsi diferensiasi Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan per orang dalam masyarakat Pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatis Dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat Keempat, fungsi persiapan Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut Untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat Meskipun kemampuan sangat perlu Karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan Atau semua apa yang menarik minat mereka Kemudian yang kelima, fungsi pemilihan Antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang Untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya Yang keenam, fungsi diagnostik Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa Agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya Sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki Ini dapat dilakukan bila mereka menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang dimiliki Melalui eksplorasi dan prognosa Bagian E, peranan kurikulum Kurikulum bagi program pendidikan selama di sekolah sebagai instruksi sosial melaksanakan operasinya Paling tidak dapat ditentukan tiga jenis kurikulum Yang pertama, peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana Untuk mentramisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini Yang kedua, peranan kritis dan evaluatif perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan Bagian tiga, peranan aktif Peranan ini dilatar belakangnya oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan Sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu diselesaikan dalam masa sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Rizky Ramadhan Yasin In this time I'm going to explain about macam-macam kurikulum, tujuan kurikulum, dan manfaat kurikulum F. Macam-macam kurikulum Ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, kita mengenal beberapa istilah kurikulum sebagai berikut Yang pertama yaitu kurikulum ideal Kurikulum ideal yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal Sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum Yang kedua yaitu kurikulum aktual Kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Yang ketiga yaitu kurikulum tersembunyi Atau hidden curriculum Kurikulum tersembunyi yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal Menjadi kurikulum faktual Segala sesuatu itu bisa berpengaruh Bisa berupa pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri Yang keempat yaitu kurikulum terpisah-pisah atau separated curriculum Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain Seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran satu dengan yang lain Juga antara kelas yang satu dengan kelas yang lain Yang kelima yaitu kurikulum terpadu atau integrated curriculum Dalam kurikulum terpadu atau terintegrasi, batas-batas diantara mata pelajaran sudah tidak terlihat sama sekali Karena semua mata pelajaran sudah diremuskan dalam bentuk masalah atau unit Yang terakhir yaitu kurikulum terkolerasi Atau colorated curriculum Kurikulum terkolerasi yaitu kurikulum yang menekankan perlunya hubungan antara dua atau lebih mata pelajaran tanpa menghilangkan batas-batas setiap mata pelajaran Berdasarkan pengembangannya dan penggunaannya, kurikulum dapat dibedakan menjadi tiga Yang pertama yaitu kurikulum nasional atau national curriculum Kurikulum nasional yaitu kurikulum yang disusun oleh tim pengembang tingkat nasional dan digunakan secara nasional Yang kedua yaitu kurikulum negara bagian atau state curriculum Kurikulum ini disusun oleh masing-masing negara bagian, misalnya di masing-masing negara bagian di Amerika Serikat Yang ketiga yaitu kurikulum sekolah atau school curriculum Kurikulum sekolah yaitu kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah G. Tujuan kurikulum Di Indonesia ada empat tujuan utama yang secara hiraki Yaitu yang pertama yaitu tujuan nasional Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1980 tentang sistem pendidikan nasional Rumusan tujuan pendidikan nasional disebutkan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur Memiliki pengetahuan dan keterampilan Yang kedua yaitu tujuan institusional Tujuan ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan Umpamanya MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA, dan sebagainya Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler Tujuan kurikuler adalah tujuan di bidang studi atau mata pelajaran Sehingga mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalamnya Yang terakhir yaitu tujuan instruksional Tujuan ini adalah tujuan yang langsung dihadapkan kepada anak didik Sebab harus dicapai oleh mereka setelah menempuh proses belajar mengajar Selanjutnya yaitu bagian H manfaat kurikulum Yang pertama manfaat bagi guru Contoh manfaat bagi guru yaitu Pertama dapat menjadi pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran Yang kedua memberikan pemahaman kepada pengajar atau guru dalam menjalankan tugasnya Yang ketiga mendorong untuk lebih kreatif dalam penyelenggaraan program pendidikan Yang kedua manfaat bagi sekolah Contoh manfaat bagi sekolah Yang pertama dapat mendorong sekolah untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan Yang kedua yaitu dapat memberikan peluang bagi sekolah Untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Dan contoh yang ketiga yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan program pendidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!